Intro Saya ingat banget waktu jaman kecil dulu Orang tua saya tuh selalu teriak dari kamarnya Setiap kali saya mau makan buah jambu Terutama jambu biji Pasti mama saya tuh ngoceh Rizka jangan banyak-banyak makan jambu biji Nanti kamu bisa usus buntu Itu zaman dulu Makanya sampai sekarang Saya kalau mau makan jambu Dijus nih Minumannya kan lebih praktis nih Simple tinggal diteguk Atau juga ada teman-teman saya nih Yang perempuan-perempuan nih Pasti suka ngoceh Riz makan buah bengkorang dong Kulitnya bisa putih, mulus, bersinar Tapi to be honest sampai detik ini nih Saya gak tau kira-kira nih mitos nih bener apa enggak Sebenernya lebih ke arah mitos Karena usus buntu Kita kalau di dunia kedokteran menyebutnya appendicitis Appendicitis itu usus buntunya ya Jadi kan umbay cacingnya itu Kemudian itis Itis itu radang Jadi sebenernya terjadi radang di usus buntunya Jadi apakah karena jambu biji Sejauh ini sih belum ada penelitian Atau belum dikatakan Waktu appendicitis kemudian dibuka Ada biji jambunya sih Jadi sejauh ini belum ada Bisa karena radang Radang itu pun bisa macem-macem Misalnya kan dia harus ada sirkulasi dan lain-lain ya Sirkulasinya gak baik pun Jadilah appendicitis Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam Dan tidak bisa keluar Akhirnya menimbulkan radang Di dalam umbay cacing tadi Jadilah susbuntu Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Indonesia Di Universitas Schwarzberg di Jerman Sang ilmuwan menemukan bahwa Di dalam bengkawang Terdapat saat aktif daitsing Senyawa ini mampu menghambat Pembentukan melanin Atau pigment warna gelap dalam kulit Namun sayangnya hingga saat ini Belum ada penelitian yang menemukan efek ini Pada tubuh manusia Kemungkinan besar nih ya Mitos tentang makan bengkawang Atau menjadikan bengkawang sebagai masker untuk wajah Bisa membuat kulit menjadi putih, bersinar, berseri itu Belum tentu benar Dan pendapat saya Sebenarnya mau kulit itu putih, coklat, hitam Selama kita masih sehat Itu yang paling penting Dan lagian Kalau kulitnya coklat itu kan Kayaknya lebih eksotis ya Kayak Bercanda Untuk Anda yang punya riwayat sakit mah Memang harus mengurangi makan jeruk Meskipun jeruk mengandung vitamin C kadar tinggi Jeruk dapat meningkatkan kadar asam lambung Jadi untuk Anda yang punya sakit mah Jangan terlalu banyak ya Mengkonsumsi jeruk Sebagai perempuan kita sering sekali meyakini Bahwa banyak sekali makanan Ataupun buah-buahan tertentu Yang bisa menyebabkan keputihan Padahal keyakinan ini belum tentu 100% benar Karena kalau kita bicara soal faktor penyebab keputihan Banyak sekali Misalnya infeksi jamur Atau karena perubahan hormon Atau bisa juga karena sirklus mens yang berubah Buah duku bisa bikin pergorokan gatal-gatal atau batuk Faktanya tidak selalu benar bisa menyebabkan hal tersebut Meski ada sedikit korelasi antara mengkonsumsi buah duku dengan munculnya batuk Karena pasalnya buah duku yang juga dikenal dengan sebutan langsat mengandung getah Kemungkinan besar munculnya batuk diakibatkan oleh alergi dari si getah duku Bukan dari buah dukunya Nah untuk menghilangkan getah pada area buah duku Kamu bisa mengupasnya kemudian rendam dengan air hangat selama 3 menit Air panas ini akan melunturkan getah yang ada pada area dukunya Nah itu tadi semua rangkuman tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat Seputar buah-buahan Lebih cerdas mencerna informasinya Saya serahkan ke kalian mau dipercaya ataupun tidak Dan saya mau mengingatkan juga buat kalian yang punya informasi Ataupun tips yang mau dibahas di Wonder Food Boleh mention ke kita di Twitter ataupun di Instagram Atwonderfoodnet Menjaga stamina dan kebugaran tubuh memang sesuatu hal yang wajib dilakukan Karena sebenarnya gampang kok Hanya dengan berolahraga secara rutin dan juga mengontrol pola makannya Tapi kadang-kadang karena terlalu sibuk dengan aktivitas kita suka lupa Lupa menjaga pola makan, lupa menjaga asupan gizi, lupa berolahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!